Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat bolu kukus yang super simple Ini bolu kukus coklat Dan aku disini cuman menggunakan Takaran sedok saja Tanpa menggunakan mixer Jadi sangat gampang banget Dipraktekin di rumah ya Nah bagi kalian yang pengen tau Gimana cara aku bikinnya Kalian harus tonton videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu Dan aktifkan juga tambah loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video aku berikutnya ya Terima kasih Oke mari kita langsung membuatnya Siapkan wadah Lalu masukkan 2 saset milu Lalu tambahkan 4 sendok makan air panas Selanjutnya ini kita aduk-aduk Kita campur ke rata Nah kalau sudah sekarang aku tambahkan juga 1 saset susu kental manis Ini yang coklat ya Kita aduk-aduk lagi Kita campurkan rata Berikutnya aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir Lalu aku tambahkan 2 butir telur Suhu ruang Lalu aku tambahkan juga Kira-kira 1.4 sendok teh vanili cair Boleh juga menggunakan yang bubuk ya teman-teman Selanjutnya ini akan kita kocok lepas Kita campurkan rata Ini kita kocok Sampai gulanya larut Dan kalau dirasa gulanya sudah larut Ini sudah cukup ya teman-teman Sekarang aku mau tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Ini tepung terigu perata yang sedang Aku menggunakan segitiga biru Lalu aku tambahkan juga 1.4 sendok teh soda kue Dan tambahkan juga 1.4 sendok teh baking powder Selanjutnya kita aduk-aduk Kita campurkan rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Lalu yang terakhir kita tambahkan 6 sendok makan minyak goreng Selanjutnya kita aduk-aduk lagi Kita aduk sampai semuanya tercampur rata Dan untuk memastikan seluruh bahan sudah tercampur rata Aku gunakan spatula seperti ini Gunakan teknik aduk balik ya teman-teman Pastikan kalau tidak ada minyak goreng Yang masih mengendap di dasar adonan Selanjutnya disini kita siapkan dulu loyangnya Kita olesin dulu menggunakan margarin tipis-tipis Lalu aku alasin menggunakan kertas roti Seperti ini Dan kalau sudah Sekarang kita tuangkan seluruh adonan Ke dalam loyang Kita hentak-hentakan sebentar Selanjutnya akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit Kita gunakan api sedang ya Jangan lupa tutup banjirnya Dikasih serbet bersih seperti ini Dan ini hasilnya setelah 30 menit kita kukus Boleh dites menggunakan lidi kayak gini Kalau sudah tidak lengket Berarti sudah matang ya Boleh kita angkat Lalu kita keluarkan dari loyangnya Kita ambil kertas rotinya Selanjutnya ini kita tunggu dingin dulu ya Baru aku tambahkan buttercream kayak gini Lalu kita oleskan merata Dan untuk toppingnya Disini aku menggunakan coklat batangan Yang aku parut kayak gini Dan aku juga menggunakan keju Yang aku parut seperti ini ya teman-teman Nah ini dia bolu coklat kukus kita Sudah jadi ya teman-teman Dia cantik banget Meskipun cuma kita aduk-aduk Tanpa menggunakan timbangan Dan tanpa menggunakan mixer Bisa jadi bolu coklat kukus Yang sangat enak Dia super lembut banget Empuk sekali Ini cara membuatnya Benar-benar sangat simpel banget ya Nggak usah ribet-ribet Jadi sangat gampang Dipraktekin sama siapapun di rumah Rasanya enak Ini bisa jadi teman ngeteh atau ngopi Di kala kita bersantai ya Bersama keluarga ya Sekarang kita akan cobain ya Bismillah Hmm Enak banget Ini coklatnya berasa Dan dia juga super empuk ya teman-teman Oke selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum